Halo saya Sabir Uraira Pada tutorial sebelumnya saya udah jelasin gimana caranya bikin fitur crude yang menggunakan table master dalam formnya seperti berikut jadi disini ada table master dari table kategori dan ini kita bisa pilih dan tampilkan pilihannya pada saat input konten ini nah sekarang saya akan paparkan lagi gimana sih caranya misalnya kasusnya ini kita bisa milih dari table master lain ini enggak cuma satu jadi enggak cuma satu jenis kita bisa memilih banyak jadi misalnya saya bisa pilih sport, business, sekaligus lebih dari satu item nah gimana cara kita bikin itu mari kita mulai dalam contoh kali ini saya akan menggunakan kalau kita disini udah pakai kategori ya jadi setiap konten ini akan punya kategori nah untuk table selanjutnya saya akan buat sebuah table namanya table text jadi table text ini seperti namanya ya kalau kita bikin apa kalau teman-teman pernah lihat kayak di youtube ya biasanya ada tag-tagnya ya kayak di instagram atau di twitter ada textnya dan text itu biasanya bisa banyak pada setiap konten nah disini saya akan membuat sebuah table baru table text yang nantinya karena relasinya many to many jadi sebuah konten itu bisa memiliki banyak text dan sebuah item text itu bisa dimiliki oleh banyak konten jadi relasinya adalah many to many oke yang pertama saya akan bikin sebuah konteks baru jadi ini mix context ya ini yang saya generate jadi konteksnya masih di dalam context block dan nama skemanya skema text kemudian di dalam text ini saya punya kolom title dengan tipe string dan ini tipenya unik cuma satu ini aja jadi sisanya nanti ada id dan ada timestampnya oke jadi ini kalau kita enter nah ini ya jadi disini ada peringatan apakah udah yakin karena konteksnya bercampur dengan konteks lain kita pilih oke dan setelah selesai ini adalah daftar table atau daftar file yang di generate oleh generate context tadi jadi disini ada block text migrationnya kemudian kita memodifikasi block contextnya dan lain sebagainya oke dan untuk menjalankan migrationnya kita akan jalanin mix ecto migrate yang secara otomatis akan meng-create table text kita akan coba lihat dulu ya disini pada migrationnya apa sih yang kita perintahkan nah ini migrationnya jadi disini migrationnya kita buat sebuah table baru table text dan dia cuma punya satu variable title dan punya timestamp dan otomatis juga punya sebuah id primary keynya nah sekarang karena saya agak males untuk nginput untuk buat fitur crude pada table textnya saya akan bikin seednya aja jadi kita ini database nya jadi kita akan buat nah ini udah ada tabel text disini tapi disini tabelnya masih kosong saya nggak ada niat untuk bikin fitur crud untuk table ini jadi saya akan bikin fitur seednya aja seed itu artinya nanti kita generate otomatis aja data-data yang akan kita masukkan jadi silahkan buka prip, repo kemudian ada file seed.exe ini ya sebelumnya kita udah pakai fitur ini juga untuk nginput tabel kategori tapi disini kita akan input tabel text ya jadi mungkin text yang pertama dan disini teman-teman bisa lihat ini untuk kategori ya create kategori kita akan lihat dulu kalau untuk ini ya kita buka ada block untuk textnya pakai create apa sih kita cek dulu harusnya create text sih otomatis ini ya disini nah ini create text jadi disini kita masukin perintahnya create text disini dan ini titelnya pertama kita akan jalankan mix run brief ini ya kita jalanin nah ini udah jalan ya udah nge-create file jadi kalau kita buka lagi disini udah ada nih text 1, 2, 3, 4, 5 udah selesai oke ya seperti yang saya katakan tadi bahwa antara tabel konten ini beda cara hubungannya dengan tabel kategoris karena ini relasinya itu adalah one to many oke sementara antara konten dan text ini satu buah konten ini bisa punya banyak text sementara satu buah text juga bisa dimiliki oleh banyak konten artinya apa artinya karena mereka many to many relasinya kita harus buat sebuah tabel baru lagi dimana tabel ini gunanya untuk mencatat relasi si many to many tadi gitu jadi ditampung harus di tabel ini kalau kalian udah belajar SQL harusnya kalian udah paham tapi kalau kalian masih ada bingung kalian bisa belajar lagi tentang SQL terkait dengan tabel many to many relasian many to many oke ya oke sekarang saya akan bikin sebuah migration lagi dengan perintah migration biasa jadi disini saya akan pakai perintah mix to migration ini gak pakai perintah phx gen html atau generate context ya karena ini cuman generate migration biasa sebuah file migration dan disini saya akan bikin sebuah tabel namanya tabel content text ya jadi ini menghubungkan tabel content dan text tadi nah udah kecreate sebuah file baru ya disini dan sekarang saya akan mulai masukin sesuatu disini jadi yang pertama disini kita akan bikin sebuah tabel baru tabelnya namanya misalnya oke dan dia gak punya primary key nih anggap aja jadi asumsi saya bahwa kita gak butuh primary key jadi cuman butuh contentnya apa dan textnya apa idnya gitu ya jadi disini karena gak butuh primary key saya bikin false kemudian apa yang saya tambahkan jadi yang pertama kita akan tambahkan content idnya ini akan menampung nilai id dari si contentnya dan ini akan referensis ke tabel oke begitu pun dengan tag kalau yang kedua kita tambahkan tag id disini ini ya tag id kemudian disini dia akan mengacu ke tabel text seperti ini dan sama on delete nya juga delete all kemudian disini kita akan tambahkan index nya karena ini kan dua-duanya id ya sebenarnya jadi kita akan bikin index oke jadi content idnya saya kasih index yang kedua saya akan memastikan mereka harus unik jadi setiap setiap content non text itu gak boleh ada yang double nih jadi harus unik dan yang unik itu siapa yang unik itu yang pertama content id yang kedua tag id nya jadi hubungan antara dua buah variable ini ya content non text ini kolom ini oke oke nah ini kalau udah kita akan jalankan mix ekto migrik oke udah selesai dan ini kalau kita buka disini ini ada sebuah nih ada sebuah tabel baru content text dengan strukturnya seperti ini ada content ada text udah gitu aja oke nah sekarang kita akan coba buka skema content ya disini nah ini skema content nah karena tadi kontennya itu memiliki sebuah relasi one to many artinya disini kan teman-teman bisa lihat ya bahwa sebelumnya waktu kita bikin relasi one to many pun disini kita bikin belongs nih belongs nya ke tabel kategori tapi ini one to many nah kalau dia many to many kita akan konekin juga dia dengan tabel tag tapi sebenarnya mengonekinnya melalui tabel tohobong tadi oke jadi disini kita definisi dulu bahwa dia akan mendefinisikan skema tag yang udah di create sebelumnya ya kemudian kita akan bikin relasi disini tapi ini bukan belong jadi disini adalah relasi many to many oke dan ini on replace delete nah kemudian kita juga akan modifikasi sedikit pada block context nya sebelumnya juga kita pernah lihat contohnya waktu di add category jadi kalau teman-teman ingat contohnya nah ini ini kita ada preload kategori disini ada preload kategori ini gunanya kemarin kita udah bahas bahwa ini gunanya untuk ketika kita memanggil skemanya konten dari controller maka relasi ini pun akan muncul data relasi ini juga akan muncul nah begitu juga pada many to many jadi kita juga bisa memunculkan bahwa saya mau preload juga untuk list sorry untuk list kita gak perlu kayaknya untuk list gak perlu jadi untuk get content misalnya jadi saya mau preload juga repul kita preload siapa yang kita preload kita preload yang relasi text nya oke dan kemudian ini berlaku juga pada saat create content jadi pada saat create content kalau yang kemarin kita gak otak-atik tapi kan ini tabelnya udah many to many jadi kita harus embed atau modifikasi kontennya biar bisa mengakomodir inputan menu dari si text tadi jadi kan ada inputannya kan nanti ada menu nilai ada banyak nilai dari text gak cuma satu nilai nah ini harus kita modifikasi dulu nah yang perlu kita modifikasi pertama kali itu adalah fitur change content sebenarnya jadi kita akan modifikasi langsung disini change content ya disini jadi disini teman-teman kalau kita pakai fitur change content sebelumnya kita cuma menangkap dari content dan change set oke nah sekarang kita mau mencoba menangkap ini saya kasih komentar ya saya mau menangkap informasi dari si text nya oke jadi yang pertama saya akan definisi sebuah variable baru jadi disini saya akan sorry saya akan menambahkan sebuah fungsi dulu ya ini gak jadi dulu saya akan bikin sebuah fungsi untuk menangkap daftar tag yang ada pada suatu data jadi misalnya kita menangkap data content kita mau nangkap oh daftar tag nya apa aja daftar ID konteks yang ada disini yang ada delasinya jadi saya akan definisiin yang pertama fungsi list text by ID jadi ini akan nge-set dari ID kontennya oke tapi kalau nilainya null ya berarti dia akan return cuma dari kosong sementara sorry ini saya kopas aja sementara kalau dia bukan null disini bukan null sorry disini misalnya ada isinya ada tag IDS seperti ini oke maka ini dia akan mengeksekusi melakukan suatu perintah ya jadi disini perintahnya apa perintahnya kita akan manggil repo all yang kita panggil dari skema tag where sorry where ttid in sorry sorry IDS seperti ini oke jadi ini fungsi untuk manggil daftar tag yang ada pada sebuah text ID nah disini makanya disini yang kita gunakan pada pada saat change contentnya jadi yang pertama saya akan definisiin saya akan definisiin variable variable text dimana variable text ini akan menangkap sorry is tag by ID seperti ini akan menangkap apa akan menangkap sesuai dengan attribute tag IDSnya juga jadi disini kita kan punya parameter ini ya jadi saya akan tangkap dan disini tag IDS juga jadi kita akan mau tangkap dari attribute tag IDSnya oke dan kemudian disini kita akan return kontennya apa kontennya adalah yang pertama repo reload text seperti ini kemudian kita bikin content change set seperti ini yang mana ini bawaannya tadi ya tadinya kan seperti ini yang ketiga kita akan change set oke ya udah selesai nah karena kita udah punya fungsi yang bisa memanipulasi nilai-nilai kontennya sesuai dengan data text IDnya maka disini saya akan modifikasi juga untuk fitur yang ada pada create content dan juga update content nah yang pertama create content jadi disini saya akan kasih komentar seperti ini ya yang content change set ini akan saya hilangkan ini akan saya ganti dengan oke jadi dia akan otomatis ngambil dari si change content fungsi check tadi begitu pun pada fitur update nya pada fitur update nya pun ini akan saya ubah oke ya udah selesai jadi disini kita udah selesai untuk masalah block nya jadi disini yang saya modifikasi tadi yang pertama saat saya get content nya saya get dengan preload text nya juga kemudian saat saya mau create content pada sebuah form dan juga update content saya modifikasi change set nya jadi change set nya saya ambil dari sini dengan tujuan apa dengan tujuan biar saya bisa menangkap otomatis attribute dari text ID nya jadi saya modifikasi tangkap kemudian saya return datanya langsung sekarang kita akan mulai masuk ke bagian untuk tampilannya jadi tampilannya yang pertama kita masuk controller yang pertama saya kan perlu menampilkan ini nih menampilkan pada halaman ini ya form ini ya waduh sorry saya belum ada error sorry ini ada error jadi disini ada where unsupport where jadi ada yang salah pada file block nah ini 127 nah ini salah oke ya saya jalanin sorry oke udah jalan nah jadi kan saya mau nampilin tambahan form baru ya dimana form nya itu nanti berisi inputan untuk text yang juga bisa banyak pilihannya bisa banyak ya gak cuma satu kayak gini oke nah sekarang saya mau nampilin daftar text nya dulu nih daftar text nya mau nampilin tapi daftar text itu juga bisa dipilih banyak atau kalau kita mau ngambil data dia otomatis menampilkan daftar text yang udah diselek pada saat proses input sebelumnya oke ya nah ini kita modifikasi pada file content HTML ini nah ini jadi ini akan saya kopas aja jadi sebelumnya kita udah pernah bikin fungsi untuk nampilin option kategori sekarang saya akan bikin fungsi baru untuk nampilin text kategori seperti ini oke cuman cara nampilin ini agak beda oke nah yang pertama kita akan nangkep dulu existing id nya jadi gimana caranya biar bisa nangkep existing id yang udah ada pada file nya kemudian disini kita pake ekto ini saya stop aja biar gak lalu jadi disini kita akan nampilin dari ekto change set kemudian saya akan enum nah ini saya pake ini ya capture operator ya jadi biar ini sama aja dengan enum map function x x data id sama aja sebenernya tapi ini saya pake yang namanya capture operator kalau kalian bingung bisa cari kata kunci capture operator pada elixir nah kemudian baru saya akan jalankan ya looping tapi disini bukan kategori disini tag kemudian disini list oke ya kemudian disini cuman disini bedanya adalah saya menambahkan fitur selected nah ini gunanya untuk menentukan opsi-opsi yang keluar tuh sebenarnya sebelumnya di selected apa enggak sih gitu kan gini kalau selected oke udah selesai sekarang saya akan modifikasi juga pada bagian formnya nah saya akan masuk ke form content form disini ini contoh inputan kategori ya ini akan saya samakan saja jadi dia mirip sih sebenernya tapi disini saya kasih sorry disini namanya pake kayak ids seperti ini dan yang kedua dia multiple nya bisa true karena dia nanti bisa dipilih banyak gitu multiple true seperti ini dan disini kita ngambil dari list text option seperti ini oke ya dan disini kata-katanya cut oke sekarang kita akan jalanin lagi kita akan periksa pada content HTML nih ada yang error pada baris 24 nah ini astaga ini gak pake N ya oke kita ulang lagi nah ini udah jalan jadi disini ketika saya udah jalanin nah ini udah muncul nih tag nya dan kita bisa milih lebih dari satu tag dengan cara ya bisa pilih control ya misalnya misalnya this is try tag try tag misalnya kita pilih fashion disini tag tag 1 dan 2 ya oke kita tampilkan cuman disini error ketika sudah milih content nya nah ini kenapa masih error karena memang module tag is not available jadi disini juga masih gak muncul nih nah ini ya jadi di repo ini nih disini dia error di block .exe kenapa karena module tag is not available jadi di block nah ini disini nah kenapa dia error ya karena memang kita belum menambahkan nih modul untuk menampilkan untuk tag nya gitu maksudnya apa maksudnya sebenarnya udah ditambahin tag nya tapi di bawah kayak gini alias block kategori ya nah tag nya adanya disini nah ini kita pindahin ke atas kita pindahin ke atas seperti ini oke kita refresh nah ini error nya sudah berubah tapi masih error gitu ya nah ini error kalau lihat dari error nya sih ini kayaknya ada yang salah ya dengan tipenya ya tipenya B salah disini kategori disini tag kayaknya kita salah mendefinisikan pada konten disini ini tag kayaknya ini ya kita refresh lagi nah benar-benar oke ya nah sekarang kita mau nampilin data tag nya pada halaman detail ya ini gak nampil masih jadi sekarang kita akan tampilkan pada halaman detail nah kita akan buka show HTML nya nah disini kita cuma tambahin aja sih tambahin ini sama sih dengan yang kategori tapi kan bedanya kategori ini cuma munculnya satu nah ini kita tambahin tag seperti ini dan disini bedanya bukan if tapi disini nanti pake for for om dan disini sorry ini kita kasih end up oke oke kita nah ini hasilnya oke dan kalau kita back ya gak kelihatan sih disini gak kelihatan kelihatan banget cuma kalau kita edit disini nah ini ini bisa kita edit misalnya kita edit jadi bisnis dan textnya text 1 dan 4 misalnya jadi seperti ini dia ngedit oke ya jadi itulah kurang lebih contoh untuk menggunakan atau memilih datanya banyak pada suatu konten jadi ini bisa dibilang one to many sih tapi one to many dalam betul sederhana data yang many itu cuma milih aja gak perlu di input atribut lainnya oke sekian dari saya semoga membantu terima kasih selamat menikmati